Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem transportasi atau juga sering disebut kardiofaskuler Ini berperan penting dalam kesehatan tubuh manusia Di mana untuk menjalankan fungsinya itu ada 3 organ yang penting yang mendukung untuk menjalankan sistem peredaran darah pada tubuh manusia Nah di video ini kalian khususnya untuk kelas 8 akan saya ajak belajar tentang organ sistem peredaran darah pada manusia Ini saya tunjukkan peta konsepnya bahwa sistem peredaran darah pada manusia itu materinya itu ada darah Kemudian pembuluh darah ini ya kemudian jantung Darah ini nanti ada bagian-bagian lagi yang dibahas Ada komposisinya, ada fungsinya, ada golongan darah Sedangkan pembuluh darah juga ini ada macam-macam pembuluh darah yang ada di tubuh kita Jantung juga punya bagian-bagian dan punya cara kerjanya bagaimana Ini nanti kita bahas satu per satu Oke, saya tunjukkan dulu kalau ini adalah peta konsepnya sistem peredaran darah Artinya materi apa saja yang dipelajari di peredaran darah Nah sekarang saya tunjukkan dengan gambar Nah ini adalah gambar dari sistem peredaran darah manusia Ini seperti ini Jadi kalau dilihat gambarnya itu sangat rumit Kalau kalian memahami mengikuti video ini Ya mulai dari bagian satu sistem peredaran darah Insya Allah kalian akan paham Jadi saya tunjukkan dulu sistem peredaran darah manusia Itu ada tiga organ yang mendukung Apa saja Ada jantung Ini ya ada jantung Kemudian ada pembuluh darah Ini ada pembuluh darah Ada ditandai warna merah dan ditandai warna biru Intinya di sini Pembuluh darah itu tempat Darah mengalir Mengalir dari jantung ke seluruh tubuh Dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung Nah pembuluh darah Yang mengalirkan darah Dari jantung ke seluruh tubuh Perhatikan ya saya ulang Pembuluh darah yang mengalirkan darah Dari jantung ke seluruh tubuh Atau meninggalkan jantung Alirannya meninggalkan jantung ke seluruh tubuh Itu namanya pembuluh nadi Atau arteri Ada di sini Ditunjukkan yang warna merah Kalau di sini Didominasi warna merah Pembuluh nadi Di sini tidak ditunjukkan Nama pembuluh nadi Ini ada arteri Pembuluh nadi itu namanya arteri Arteri ini yang warna merah Arteri Didominasi warna merah Kemudian Untuk pembuluh darah Yang Balik ke jantung Jadi Dari seluruh tubuh Kembali ke jantung Jadi aliran darahnya Kembali ke jantung Itu diberi nama Pembuluh vena Atau pembuluh balik Karena alirannya Darah kembali ke jantung Itu didominasi Diberi Tanda warna biru Nah Kemudian perlu kalian ketahui Bahwa pembuluh darah Antara vena dan arteri itu Sambungan Menyambung Jadi tidak terpisahkan Satu sama lain Tidak Tidak memisah ujung-ujungnya Tapi menyatu Nah Ini adalah pembuluh Kapiler Nah Ini yang Seperti serabut-serabut Ini pembuluh kapiler Ini sebenarnya Terhubung Ya Tidak lepas Ini nanti saya tunjukkan Mempelajari khusus Tentang pembuluh darah Kemudian Yang Berjalan yang beredar Keseluruh tubuh Adalah darah Itu Sistem peredaran darah Dalam bentuk gambar Ya Nah Sekarang kita pelajari Jantung Ya Jantung dulu Jantung Jantung Itu Ada empat ruang Anatomi jantung kita Ada empat ruang Yaitu Kita mulai dari Yang sebelah kanan Jadi kalian harus tahu Di Soal Itu Tidak lepas Yang namanya Gambar Maka dari itu Kamu harus Paham Memahami Tentang Posisi gambar Posisi gambar Jantung Ada sebelah kanan Dan ada sebelah kiri Jantung sebelah kanan Itu ditandai warna biru Mengapa? Karena Kaya dengan Gas karbon dioksida Kanan Karbon dioksida Terus posisinya Berlawanan dengan tubuh kita Ya Jadi berhadapan dengan tubuh kita Bagian kanan Nah Nah Ini bagian kanan Untuk serambi kanan Adalah yang nomor Serambi kanan nomor 2 Ya Ditunjukkan nomor 2 Serambi kanan Nah Nanti Darah dari serambi kanan Akan menuju ke Nomor 3 Nomor 3 adalah Bilik kanan Nah Ini Jantung sebelah kanan Kaya dengan Karbon dioksida Kanan Banyak CO2 CO2 kan karbon dioksida Nah Mana yang sebelah kiri Nah Nomor 6 Serambi kiri Maaf Darah dari serambi kiri Nanti akan turun Ke bilik kiri Bilik kiri nomor 7 Ya Saya ulangi lagi Serambi Itu Punya nama latin Atrium Bilik nama latin Ventrical Sedangkan kiri Sinister Kanan Dexter Jadi kalau serambi Kiri Atrium Sinister Serambi kanan Atrium Dexter Bilik kanan Ventrical Dexter Bilik kiri Ventrical Sinister Sinister Kiri Ya Ada I-I-nya Gitu Cara Menghafalkannya Dan bagian lain Yang menunjang Di jantung Adalah Perlu kalian ketahui Anak-anak Kita belajar Dari mana saja Boleh Karena jantung itu Beredar ke seluruh tubuh Itu berkesinambungan Kita misalkan Belajar dari yang Sebelah kanan dulu Darah Saya katakan tadi Jantung sebelah kanan Kaya dengan Karbon dioksida Orang mengenal Darah kotor Sebenarnya tidak kotor Cuma kaya Dengan karbon dioksida Juga Kaya juga Dengan Nutrisi Gisi Yang dipentinkan Oleh tubuh Cuma disini Kaya Banyak Dengan karbon dioksida Maka sering disebut Darah kotor Nah Karena Sebelah kanan Banyak CO2 Nah dari mana CO2 Dari seluruh tubuh Ingat Pada materi Respirasi Kita menghirup oksigen Nah oksigen Diedarkan ke seluruh tubuh Nah sampai di sel-sel tubuh Kan terjadi Oksidasi Ya kan Nah oksidasi Itu kan menghasilkan Energi Dan sampahnya Adalah Antara lain CO2 Nah itu terjadi Di sel-sel tubuh Nah CO2 yang Dari sel-sel tubuh Ini nanti Dibawa Ke jantung Sebelah kanan Melalui apa Kalau dari Kepala Leher Itu melalui Pembulu balik Ya Pembulu balik Atas Atau disebut Vena Kava Atas Pembulu vena Atas Atau Vena Kava Superior Nah Yang tubuh Bagian bawah Jadi dari Leher ke bawah Maksudnya dari Tangan Kanan Kiri Tubuh Bawah Itu Diberi nama Pembulu Vena Bawah Ya Atau Vena Kava Inferior Nah Itu masuk ke Darahnya nanti masuk ke serambi kanan Turun ke Bilik kanan Nah makanya darah disini banyak CO2 Karena menerima darah dari seluruh tubuh Nah CO2 ini nanti akan dibuang ke paru-paru kan Nah Dari Bilik kanan Akan Keluar melalui pembulu Yang meninggalkan jantung Pembulu yang meninggalkan jantung Tadi sudah saya sebutkan adalah pembulu nadi Pembulu nadi yang menuju paru-paru Nah Diberi nama apa Nomor 4 ini Pembulu nadi paru-paru Atau Arteri pulmonalis Jadi arteri disini Banyak CO2 nya Maka diberi tanda warna biru Nah sampai di paru-paru Nanti ya Kalian sudah belajar pernafasan CO2 akan dilepas Dibuang Jadi ekspirasi Ya kan Keluar ya Dari paru-paru Tepatnya di alveolus ya Alveolus CO2 dilepas Mengikat O2 Nah CO2 itu nanti keluar Melalui saluran pernafasan Kita ekspirasi Mengeluar CO2 Tapi apakah kita ekspirasi terus Artinya mengembuskan Udara terus Menghumpuskan CO2 Terus Kan tidak Nanti akan menghirup udara Yaitu menghirup udara oksigen Nah itu di paru-paru Kalau sudah melepas CO2 Nantinya akan Mengikat Oksigen Ya Darah disini Tepatnya HB nya Z warna merah darah Akan mengikat oksigen Nah oksigen ini nanti Dibawa Ke Serambi Kiri Nah ini Jadi pembulu darahnya Menghubungkan Antara paru-paru Baik kanan maupun kiri Ya paru-paru kita kan ada Kanan dan kiri Masuk ke Serambi Kiri Jadi pembulunya Balik ke jantung Tapi yang sebelah kiri Karena Balik ke jantung Yang diberi vena Vena disini Banyak Oksigennya Nah diberi nama Pembulu Vena Paru-paru Atau Vena Pulmonalis Masuk ke Serambi Kiri Nanti turun Ke bilik kiri Kemudian Akan menuju Ke Aorta Nomor Delapan Begitu Itu ya Bagian-bagian Jantung Dan bagian-bagian Lain yang mendukung Oke Saya tunjukkan Animasinya Nah Sebelum Animasinya Tentang Apa Bagian-bagian Jantung Anantomi jantung Ya Saya tunjukkan Bahwa darah Di dalam jantung Darah di dalam tubuh Kita itu Mengalirnya searah Mengalirnya searah Terus Nah kok bisa Mengalir searah Karena di Jantung Ada yang namanya Katup Ya Ada namanya Katup Perhatikan Di Serambi 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 Kanan Dan bilik Kanan Dibatasi Katup Ini namanya Katup Trikus Pidalis Kemudian Dari Bilik Kanan Kan darah Akan menuju Ke paru-paru Juga ada Katup Laki Namanya Katup Ini Katup Pulmoner Katup Yang menuju Ke paru-paru Katup yang menghubungkan bilik kanan ke paru-paru Kemudian di serambi kiri ke bilik kiri juga ada katup Ini namanya katup mitral Nah apa fungsinya katup? Katup adalah fungsinya untuk ini Supaya jalan aliran darah itu searah Tidak balik ke asalnya Ini nanti bisa kalian lihat di animasinya Nah perhatikan Katup antara serambi kanan dan serambi kiri Serambi kiri dan serambi kanan Dan antara bilik kanan menuju ke pembuluh di paru-paru Nah ini ya Ini pada saat darah dari serambi kanan ke bilik kanan Dari serambi kiri ke bilik kiri Itu katup yang menuju Katup yang menghubungkan bilik kanan ke paru-paru Itu akan menutup Ya Sebaliknya kalau Kalau Darah itu mengalir dari Serambi kanan ke serambi kiri Eh serambi kanan ke bilik kanan Serambi kiri ke bilik kiri Nanti katup di Apa namanya Yang menuju ke paru-paru Bilik kanan ke paru-paru Akan menutup Yang bilik kiri ke aorta juga akan menutup Jadi supaya aliran darahnya itu searah bisa kalian perhatikan animasinya Nah jadi fungsi katup Atau sering disebut klep jantung Ini adalah merupakan organ pada jantung Yang memiliki fungsi Itu seperti pintu satu arah Ya jadi bertugas untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung Itu dapat mengalir dengan benar Baik antara ruang jantung Keluar Dari jantung Eh dari bilik kanan ke serambi kanan Eh dari serambi kanan ke bilik kanan Maupun dari serambi kiri ke bilik kiri Jadi darah Misalkan dari serambi kanan ke bilik kanan Tidak akan balik lagi ke Serambi kanan Demikian juga dari serambi Misalkan darah Mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri Darah tidak akan balik lagi ke serambi kiri Dan seterusnya Jadi supaya darah itu mengalir searah Tujuannya apa Supaya darah yang kayak O2 juga akan berjalan Ke seluruh tubuh Ya Yang CO2 akan terarah Menuju ke paru-paru Demikian dan seterusnya Itu ya Fungsi dari katup jantung Oke Nah jadi Saya simpulkan disini Jantung punya bagian-bagian Tadi klepnya sudah Sekarang bagian-bagian ruangannya Kalian bisa Bisa lihat alirannya Serambi itu adalah Jantung bagian atas Ya ruangan bagian atas Ada kiri dan kanan Kalau serambi kiri Menerima darah dari paru-paru Ya sedangkan serambi kanan Itu menerima darah dari Seluruh tubuh bagian Atas maupun bawah Keseluruhan Sedangkan Yang ruangan bawah itu Namanya bilik atau ventricle Kalau bilik kanan Itu kan menerima darah dari serambi kanan Menerima darah dari serambi kanan ya Kemudian Memompanya Menuju ke paru-paru Sedangkan serambi kiri Itu kan menerima darah dari Serambi kiri Nah menerima Fungsinya memompah darah Keseluruh tubuh Begitu Itu tentang jantung Anak-anak Kita lanjut pada organ berikutnya Di video berikutnya Oke Mudah-mudahan materi tentang Apa namanya Bagian pertama Sistem Peredaran darah Atau sistem organ pada tubuh Sistem organ pada Sistem peredaran darah Kalian Akan Menjadi lebih paham Melalui belajar di video ini Oke Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh